Ya, tadi Pak Deddy sempat bilang bahwa ada level ketiga, nah sekarang saya mau tanya siapa dari Anda yang mengalami kesedihan soal cinta sampai dalam ke level tiga? Ada? Wah, kira ini Oke ya, nah siapapun Anda ini adalah saatnya karena kita akan belajar namanya personal power Bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri itu, bagaimana kita bisa mengembalikan rasa optimis itu Dan akan dijelaskan oleh Pak James, silahkan Pak James Dalam pejalanan kita, karir, bisnis, sales misalnya, ini yang saya selalu sampaikan dalam training saya ya Sering pasti dalam pejalanan hidupan kita, pasti ketemu yang namanya problem Ya, problem kesulitan, problem Oke ya, problem bisnis, problem rumah tangga, problem keuangan, problem gak bisa closing sales ya Problem belum ketemu jodoh ya, dan sebagainya problem ya Dan namanya ada problem, pasti harus ada solusi Harus ada solusi ya, untuk selesaikan problem ini Nah, ada dua cara untuk dapat solusi Ada dua cara Cara pertama, yang banyak orang lakukan adalah dia pikirkan solusinya Dia pikirkan, dia pikirkan solusinya ya Bisnis saya belum maju-maju, bisnis saya belum untung Ya, atau apa yang saya tawarkan kepada pelanggan, dia belum mau beli ya Atau karir saya kok gak maju-maju dan sebagainya, sebagainya ya Kalau anda ada problem, jangan pikirkan solusinya Tapi, cari solusi Masukkah? Kalau kita pikirkan solusi, berarti sekali lagi Kita lari ke pepustakaan kita Yang sebenarnya gak ada jawapan Dan kalau maksakan solusi Jawapan itu karangan Belum tentu sukses, tepat Mana yang lebih tepat, mana yang lebih akurat Mana yang lebih cepat sukses Pikir atau cari? Cari Boleh saya minta anda semua, angkat tangan kanan tinggi-tinggi Tepuk pundak sebelah kanan Katakan kepada dia Pren-pren Mulai dari hari ini Kalau ada problem Tenang saja Cari solusi Tangan kiri, tepuk sebelah kiri Katakan kepada dia Pren-pren Kalau anda cari solusi Pasti ketemu Karena Jawapan Jawapan Ada di mana-mana Berikan tepuk tangan untuk anda Itu adalah step pertama Kedua Ada caranya Berikutnya Saya akan tampilkan serangkaian angka di layar Anda lihat angkanya Dan anda coba tebak angka terakhir Kalau anda bisa tebak angka terakhir Segera angkat tangan Ya, segera angkat tangan Dan teriak jawapan Teriak kenceng-kenceng jawapan Dari tempat duduk anda Ya Kalau jawapan anda betul Bagus Kalau jawapan anda salah Ya, tidak apa-apa Ya, yang penting kita coba Ya Saya akan tanya kepada anda Apa angka setelah Angka Dua puluh dua Yang tahu Tolong angkat tangan Yes Dua puluh Dua puluh Boleh Terima kasih Lapan belas Terima kasih Kosong Kosong Menarik Dua puluh satu Bagus Jawapan yang benar adalah Mari kita lihat jawapan yang benar Jawapan yang benar adalah Dua puluh satu Berarti tadi Siapa yang jawab dua puluh satu di sini Fais Oke Mas Fais Bisa tolong jelaskan Bukan kepada saya Tapi kepada teman-teman Ya, jelaskan pelan-pelan Dari mana anda bisa dapat angka dua puluh satu Pelan-pelan aja Dari tiga puluh enam Ke dua puluh lapan Kan selisih Delapan Bagus Dari dua puluh lapan ke dua puluh empat Selisih empat Dari dua puluh empat ke dua puluh dua Selisih Dua Jadi Dibagi dua gitu Betul Terus dua puluh dua ke dua puluh satu Dari enam ke dua puluh lapan Kan selisih lapan Ya Dari dua puluh lapan ke dua puluh empat Selisih empat Berarti separuhnya dong Ya Maka dari dua puluh empat ke dua puluh dua Selisih dua Jadi separuhnya lagi kan Maka dari itu Dua puluh dua ke dua puluh satu Selisihnya satu Faham ya Oke Semua mengerti? Kalau mengerti Ramai-ramai kita lihat ke Mas Faiz Ya Dan bilang kepada dia kenceng-kenceng Oh Gitu Sebagai tanda bahawa kita selesai paham Satu Dua Tiga Oh Berikan tangan Terima kasih Mas Saya akan tanya lagi Apa Angka Setelah Dua puluh Satu Yang bisa angkat tangan Ih cepat banget Yes Adik berapa? Tiga puluh empat Siapa pak? Berapa? Tiga puluh Tiga puluh Tiga empat ibu? Tiga puluh empat Yang bilang tiga puluh empat Tolong angkat tangan Yang bilang tiga puluh empat Oh Oke bagus Jawapan yang benar adalah Tiga puluh empat Oke Kali ini tantangannya meningkat Anda harus bisa tebak Dua angka Setelah Nomor enam Habis nomor enam itu Angka apa? Dan setelah itu Apa angka? Dua nomor yang harus Anda tebak Oke Yang bisa Segera angkat tangan Wah cepat banget Ibu Ya Sebelas lima Bapak Sebelas lima Sebelas lima Sebelas lima Dan mari kita lihat Jawapan yang benar adalah Sebelas Dan Lima Betul Mantap Jadi ibu ya Jawab dengan benar ya Nama saya Ella Ibu Ella Silahkan jelaskan Nomor sebelas ini Dari mana bu? Sebelas itu saya dapat Angkanya polanya Urutan dari Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Kesebelas Karena dia Nomor ganjil naik terus ya Nomor ganjil naik terus Bagus Lima pula? Kalau lima Dari angka berutan turun Dari sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lalu lima Mantap Semua paham Semua paham teman-teman Semua mengetik Tadi Kalau kita lihat Angka-angkanya Semata-mata Teracak Betul? Tapi kalau kita Pelajari baik-baik Ternyata Nomornya Tidak teracak Tetapi ada Pola Pola itu penting Segala sesuatu Ada polanya Dari hal yang Paling besar Alam semesta Planet Keliling matahari Ada pola enggak? Hal yang terkecil DNA kita Ada pola enggak? Segala sesuatu Ada pola Jadi ingat Apapun yang anda Muka kerjakan Ada pola Itu poin pertama Poin kedua adalah Semua orang Lihat ke angkanya Namun Yang bisa tebak Dengan betul Itu bukan semua orang Betul ya? Tidak penting Ini menarik sekali Tidak penting Apakah anda Orang yang Penemu polanya Itu tidak penting Yang penting Kita lihat enggak ngerti Tetapi ada orang Yang sudah mengerti Dia jelaskan kepada kita Betul? Begitu teman Orang lain Jelaskan kepada kita Dan kita Paham Langsung Keluar suara apa? Oh Oh itu penting banget Itu Di dalam kata Ucapan Oh itu Mengandung Dua kalimat Yang tidak disebut Tetapi penuh Dengan hati Ketika kita bilang Oh Otomatis Tersusul Di kalimat itu Adalah Oh Ternyata Hanya begitu saja Betul kan? Nah mari kita sama-sama ya Sama-sama ya Ikut saya ya Satu Dua Tiga Oh Ternyata Hanya Begitu saja Oke Kalimat pertama Kalimat kedua Dan Kalau Hanya Begitu saja Saya Juga Bisa Berarti Kalau mau bisa Harus Oh Kenapa Banyak orang Tidak bisa Tidak bisa Bisa Karena Dia belum Oh Kenapa Dia belum Oh Karena Dia tidak belajar Dari orang Yang sudah bisa Oh Terima kasih Terima kasih Pak James Dan ngomong-ngomong Tentang Oh Saya punya Satu contoh Orang yang sudah Oh Dari dulu Kenapa? Karena Walaupun berkali-kali Dia gagal Dia selalu Cari solusi Dan dia berhasil Dan bahkan Pola itu pun Diikuti oleh Orang-orang luar biasa Lainnya Di dunia ini Nah penasaran siapa yang saya maksud dengan orang tersebut Kita tampilkan gambarnya Dan kalau Anda tahu siapa foto orang tersebut Saya ingin Anda angkat tangan ya Dan kita tanyakan jawabannya Siapakah orang tersebut? Ya Mungkin Mbak ini? Ya Ya Siapa Mbak? Beliau adalah Bapak Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison Ya Penemu bola lampu Penemu bola lampu Oke Tepuk tangan dulu Terima kasih Ya Sebenarnya saya bisa loh menebak Apa sih yang biasanya Anda lakukan Setiap kali masalah itu datang Itu bisa terlihat dari cara Anda Menggambar seekor kucing Penasaran? Oke Untuk pemirsa di rumah juga pastinya penasaran Dan untuk membuat suasana lebih menarik lagi Saya ingin mengundang Tiga audience yang ada di studio malam ini Yang mau berpartisipasi Maju ke depan Untuk menggambarkannya langsung Di atas panggung ini Oke Siapa dari Anda? Mungkin tiga peserta? Oke Wow banyak ya Mungkin kita pilih Silahkan Dipersilahkan Tiga-tiganya Berikan tepuk tangan yang paling muria Oke Mungkin kenalan dulu ini dengan siapa namanya? Saya Rudy Rudy Halo saya Alin Alin dan? Saya Ripan Ripan Oke nanti kita bahas ya Tapi sebelum mungkin bisa di posisi masing-masing Dan silahkan gambar Seekor kucing Ya Anda semua juga Nah gambar kucing Dalam bentuk apapun Boleh Asalkan ada tiga komponen Berapa komponen? Tiga Harus ada kepalanya Harus ada badannya Dan harus ada ekornya Dan juga pemirsa di rumah Silahkan gambar kucing Kenapa? Karena dari cara Anda menggambar kucing Bisa terlihat Setiap kali masalah itu datang Apa sih yang pertama kali Anda lakukan? Nanti akan kita bahas Tetap bersama kami Di I Am Possible Terima kasih telah menonton!